Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana supaya di dalam Google Meet bisa melakukan share screen berupa whiteboard, seperti di dalam aplikasi Zoom. Biasanya kita merasa di dalam Google Meet ini tidak bisa seperti yang dilakukan di aplikasi Zoom, yaitu mencoret-coret di share screen berupa whiteboard. Tapi ternyata bisa, dari bawaan Google sendiri tidak perlu install aplikasi apapun. Biasanya kalau saya sebelumnya menggunakan seperti ini, aplikasi Paint 3D yang saya punya ya, lalu ini sudah di share screen, maka dicoret-coret ya. Tapi ini tentu kalau laptopnya atau komputer dengan speknya tidak terlalu tinggi, biasanya nge-lag karena membuka 2 aplikasi kan, yaitu browser dan juga Paint 3D ini. Nah, tapi pada kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat gampang, tidak perlu install, tapi kita bisa tetap menggunakan whiteboard. Nah, caranya adalah, yang pertama kita buka browser yang baru ya, disini kita pakai Google Chrome seperti yang digunakan di Google Meet. Memang karena ini punyanya Google, jadi mau nggak mau kita pakai web browser Google Chrome ya. Nah, dari sini kita klik yang ada titik 9 ini ya, atau Google Apps ini. Nah, di sini kita cursor sampai yang ada tulisan Jamboard ini ya. Nah, bagi yang nggak tahu, kita pakai Jamboard ini seperti menggunakan whiteboard yang ada di dalam aplikasi Zoom. Nah, tapi di sini ada beberapa hal yang berbeda, yang lebih daripada whiteboard di dalam aplikasi Zoom. Nah, kita sudah buka, sangat ringan sekali, tidak sampai berat banget ya. Lalu kita tinggal klik ini, Jam baru ya. Setelah kita klik, oke, seperti inilah tampilan setelah kita mengklik tanda plus tadi ya, atau Jam baru. Maka akan muncul seperti ini tampilannya, seperti sebuah slide, seperti PowerPoint yang kita bisa tambahkan ya. Nah, sebelumnya kita bisa kasihkan judul di sini, misalnya judul tentang tes matematika. Nah, di sini fiturnya apa aja yang dimiliki dari Jamboard ini, yang pertama adalah pena. Pertanyaan kita bisa coret-coret seperti ini ya. Nah, ini coretannya. Lalu bisa juga pakai penghapus eraser ini untuk menghapus. Bukan cuma tulisan, kita juga bisa memilih ya, dari tulisan yang ada. Dan kita bisa memberikan berupa sticky note. Sticky note ini bisa digunakan untuk di dalam pembelajarannya. Ini juga bisa dimindahkan, bisa dibesarkan ya. Lalu, bukan cuma itu, kita bisa juga tambahkan gambar. Gambar ini bisa kita upload di dalam komputer kita, maupun kita share URL. Kita pakai kamera, kita pakai penelusuran Google, Google Drive untuk Google. Sangat komplit ya. Dan juga kita bisa pakai lingkaran ini. Lingkaran ini bukan cuma lingkaran, bisa kotak. Misalnya kita mau belajar bangun ruang, itu bisa ya pakai ini. Lalu, jika kita ingin menuliskan, disini kita bisa ketikkan ya. Nah, seperti ini. Kita bisa menuliskan dengan kualitas ketikan. Lalu, kita bisa setelah kita membuat seperti PowerPoint, disini kita bisa juga seperti pakai laser. untuk menunjukkan mana panacar yang kita pakai ya. Nah, jadi seperti ini. Kita juga bisa merubah latar belakang, bukan hanya putih, tapi beberapa warna lain. Contohnya warna biru ini. Dan juga kita bisa menambahkan gambar sendiri, background sendiri ya. Dan selain itu juga kita bisa menambahkan untuk download setelah hasil kita belajar ini sebagai PDF maupun sebagai gambar. Nah, kalau misalnya kita punya dari PowerPoint, itu juga bisa kita share dari gambar ini ya. yaitu kita tinggal ubah PowerPoint kita menjadi gambar JPEG. Maka, kita bisa sisipkan. Contohnya seperti ini ya. Kita bisa membuat terlebih dahulu berupa gambar-gambar ini, lalu kita bisa pakai untuk pembelajaran. Seperti ini. Atau kita bisa langsung di dalam waktu mau share screen ya. Nah, jadi kita bisa presentasikan seluruh layar kita. Nah, kita bisa presentasikan seluruh layar kita. Contohnya seperti ini, lalu kita share. Nah, setelah itu kita pindahkan di dalam browser yang bagian Jamboard ini. Lalu kita bisa mengajar, kita juga bisa langsung menulis, dan kita juga bisa menghapus. Dan kalau kita mau mengganti kertas, tidak perlu menghapus semuanya, lalu tinggal geser. Dan hasil dari keterangan kita mengajar, tinggal kita bisa download sebagai BTF, lalu kita bisa kirimkan kepada peserta didik kita. Jadi cukup mudah bukan? Menggunakan webboard tanpa perlu install aplikasi, sehingga tidak memberatkan komputer atau laptop, hanya dari web browser saja. Jadi demikian tutorial dari saya. semoga Google Meet kita menjadi lebih berwarna, lebih keren, lebih kreatif, sehingga membuat anak-anak lebih menikmati di dalam pelajaran. Demikian, sampai ketemu di dalam tutorial selanjutnya. dadah semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selanjutnya.